Intro Amerika diserang teroris, listrik kacau balau Amerika Serikat diserang teroris, mereka adalah teroris domestik yang menyasar jaringan listrik negara itu Mengutip dari Oil Price, peringatan telah diberikan Departemen Keamanan Dalam Negeri soal teroris domestik itu Mereka disebut telah melancarkan aksi sejak tahun 2020 Dilaporkan pula bagaimana mereka menyebar instruksi cara menyerang jaringan listrik dengan senjata dan diedarkan di telegram Sejak saat itu, utilitas listrik di Amerika Serikat mengatakan serangan terhadap jaringan energi meningkat Bukan hanya serangan maya, tetapi juga serangan fisik Teroris domestik telah mengembangkan rencana spesifik yang kredibel untuk menyerang jaringan listrik Amerika Serikat Dan melihatnya sebagai target yang sangat menarik mengingat saling ketergantungannya dengan sektor infrastruktur lainnya DHS memperingatkan tentang kerusakan fisik pada infrastruktur kelistrikan Serupa dengan serangan penembak J2 tahun 2013 di gardu Induk Metcalf Milik Pacific Gas and Electric yang merusak 17 trafo Di tahun 2022, serangan makin menjadi Pujaknya adalah 25 Desember kemarin Dimana lebih dari 14.000 penduduk negara bagian Washington tidak memiliki listrik pada hari Natal Pemadaman listrik terjadi di sejumlah wilayah mulai dari Graham, Kapowsin, dan Puyalu Vandalisme terjadi pada minggu pagi dengan perampokan dilaporkan di gardu listrik Tacoma dekat Frederikser Hal sama juga dimuat VOE Sekitar 10.500 pelanggan harus mengalami putus aliran hingga Senin Kantor kepolisian Pierce County mengatakan Tersangka memasuki daerah berpagar dan merusak peralatan yang menimbulkan kebakaran Api berhasil dipadamkan dan listrik berhasil dialirkan kembali Tetapi belum ada tersangka yang ditangkap Bukan cuma Washington, 3 minggu sebelumnya jaringan listrik North Carolina juga dirusak Hal itu membuat 45.000 orang di Moore County merasakan gelap gulita setelah dua gardu Duke Energy diserang oleh tembakan Seseorang berhenti dan melepaskan tembakan ke gardu Hal yang sama dengan yang lain dengan motif serangan yang tidak jelas Sementara itu seorang pejabat federal Amerika Serikat memberingatkan Bahwa jaringan listrik Paman Sam memerlukan pengamanan yang lebih baik untuk mencegah aksi terorisme domestik Pasalnya tak jarang aksi terorisme domestik membuat perbaikan yang memakan waktu beberapa hari Tiga gardu listrik di Washington dirusak Lebih dari 14.000 orang hidup tanpa listrik Aksi vandalisme terhadap tiga gardu listrik di negara bagian Washington, pantai barat Amerika pada minggu pagi Memutus aliran listrik ke sekitar 14.000 pelanggan Serangan itu terjadi ketika pejabat-pejabat federal memperingatkan bahwa jaringan listrik Amerika membutuhkan keamanan yang lebih baik untuk mencegah terjadinya terorisme domestik Dan setelah pemadaman listrik di North Carolina pada awal Desember yang membutuhkan waktu berhari-hari untuk diperbaiki Departemen Keamanan Dalam Negeri dalam laporan yang dirilis pada Januari lalu Memperingatkan bahwa setidaknya sejak tahun 2020 Kelompok ekstremis domestik telah mengembangkan rencana spesifik yang kredibel untuk menyerang infrastruktur listrik Tacoma Public Utilities melaporkan aksi vandalisme itu terjadi sejak pukul 5.30 waktu setempat di satu gardu Dan diikuti gardu kedua, sekitar 7.300 pelanggan di Tacoma bagian Tenggara mengalami pemadaman listrik Layanan utilitas memulihkan daya ke semua pelanggan sebelum tengah hari Kecuali 2.700 pelanggan yang listriknya baru pulih menjelang malam hari Puget Sound Energy melaporkan aksi vandalisme lain yang terjadi sekitar pukul 2.30 dini hari Dan menyebabkan pemadaman listrik di salah satu gardu induknya Hampir 7.700 pelanggan mengalami pemadaman listrik Demikian kata juru bicara Puget Sound Energy Andrew Padula Bersama pihak berunang, perusahaan-perusahaan itu sedang melakukan penyelidikan dan menolak memberi komentar lebih jauh Dalam ketiga kasus itu, kantor Sheriff mengatakan Seseorang memaksa masuk ke kawasan berpagar di sekitar gardu induk Dan merusak peralatan hingga menyebabkan pemadaman listrik Belum ada keterangan tentang bagaimana gardu-gardu itu dirusak Belum ada tersangka yang ditahan dan para penjabat itu tidak tahu apakah serangan itu terkoordinasi ataukah tidak Sistem kelisterikan di sejumlah kota besar seperti Los Angeles, New York, dan San Francisco Mengalami gangguan Kondisi ini menyebabkan sistem transportasi dan lalu lintas di kota tersebut kacau balau Memaksa warga untuk berjalan kaki Kondisi ini menyebabkan sistem transportasi dan lalu lintas di kota tersebut kacau balau Memaksa warga untuk berjalan kaki Dilansi dari Rusia Today Sejumlah kereta listrik, tram, dan sistem transportasi lain yang menggunakan listrik tidak bisa dioperasikan Sementara jalan raya macet total Dimana sejumlah kendaraan pribadi terjebak di tengah lalu lintas yang ramai dan padat Di New York, listrik mendadak mati sekitar pukul 7.20 pagi Ketika warga di kota itu sedang sibuk-sibuknya berangkat ke lokasi kerja Tiadanya listrik membuat sejumlah kereta bawah tanah tidak bisa dioperasikan Bahkan terjebak di tengah perjalanan Jurubicara Otoritas Transportasi Metropolitan mengatakan kepada AP Beberapa penumpang terjebak di dalam kereta Beberapa kereta mengalami kegelapan kecuali lampu ponsel Dan beberapa pengendara menyebutkan rekan-rekannya yang menggunakan komuters Baru dapat sampai ke tempat kerja selama 2-3 jam Sementara beberapa stasiun ditutup Gubernur New York, Andrew Cuomo, menyerukan investigasi negara untuk mengetahui Matinya arus listrik yang menyebabkan banyak orang terjebak Matinya listrik akibat kegagalan pembangkit konnya Edison pada jam sibuk di pagi hari Menyebabkan efek yang mengalir dan berdampak pada ribuan kehidupan komuter Sederhananya ini sangat tidak bisa diterima Sementara perusahaan Pacific Gas and Electric di San Francisco Menyebutkan mati listrik mulai berlangsung sejak pukul 9 pagi waktu setempat Dan berlangsung selama 30 menit Meskianya berlangsung singkat Namun kejadian ini berdampak pada 90 ribu pelanggan mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!